Oke, selamat datang di channel Cianak Tua Bersama gue di Tuan Sehari segmen Quick Review Ngapain dulu cuy And let's go guys Kata remake Mungkin menjadi sebuah kata yang cukup familiar Di tahun 2020 ini Dan buat kalian yang masih bingung Tentang pengertian remake untuk sebuah video game Bisa cek card yang ada di atas Untuk penjelasannya Tinggal klik aja 2020, selain wabah COVID-19 Dan pandemi yang luar biasa ini Mungkin The Golden Age of Remake Cocok disematkan untuk tahun 2020 ini Mengingat pada tahun ini Judul-judul game besar yang di remake Mulai dirilis Dari Resident Evil 3 Remake Yang agak sedikit membuat gue gagal nostalgia Tapi overall tetap menjadi sebuah remake Yang cukup oke lah Untuk kalian yang baru aja berkenalan Sama Nemesis dan Jill Valentine disana Lalu dilanjutkan oleh game yang paling dinanti Remakenya oleh para pecinta game JRPG Di era 90-an Iya Final Fantasy 7 Remake Sekali lagi thank you banget nih Buat Square Enix dan Sony PlayStation Asia Yang sudah memprovide review code Untuk game cantik yang satu ini Dan tentunya Terima kasih juga buat Multi Game Shop Yang sudah menghadiahi anak tua Sebuah Deluxe Edition Yang sempat langka kemarin-kemarin Emang sekarang sudah enggak ya? Well sebuah game karya Square Enix Yang dinakodai oleh Tetsuya Nomura and Friends Bisa dibilang menjadi salah satu game Yang memperkenalkan genre RPG turn-based Di kalangan gamer 90-an Dimana sebelumnya semua game RPG Memiliki grafis yang sangat terbatas Final Fantasy hadir dengan grafis 3D Yang tentu membuatnya sangat berbeda Dari game RPG lainnya Dengan jajaran karakter yang juga sangat memorable Mulai dari Cloud Strife Tifa Irith Bahkan Villainya yang terkenal dengan Masamune Sword Dan rambut panjangnya Sephiroth Game ini jelas memiliki banyak sekali penggemar Dan terhitung dari 2015 lalu Teriakan para fans mulai Meramaikan dunia pergamingan Dan meminta remake-nya Sampai akhirnya pada 10 April 2020 lalu Dirilislah Sebuah game remake yang sangat luar biasa ini Bercerita persis dengan versi originalnya Seperti yang kalian semua udah tau ya Final Fantasy 7 Remake ini akan menjadi sebuah game Yang akan dirilis episodic Dimana pada perilisan pertamanya ini Kalian hanya akan menghabiskan perjalanan di Midgar saja Dan akan bisa kalian selesaikan dalam waktu 30-40 jam Gokil sih Itu adalah waktu yang sama untuk kalian selesaikan versi originalnya Tentunya sebagian dari kalian bertanya-tanya Lalu akan dibagi menjadi berapa episode kah Final Fantasy 7 Remake ini? Well sejauh pengertian dan pencarian yang gue lakukan Kemungkinan besar totalnya akan ada 4 episode Untuk melengkapi seri dari Final Fantasy 7 Remake ini Bagi kalian yang baru main Final Fantasy 7 Remake Plot cerita dari game ini dimulai dengan Kedatangan Cloud Strife Seorang mantan first class Shinra soldier Yang memilih untuk menjadi tentara bayaran Dan membantu sebuah ekoteroris Bernama Avalanche Yang dipimpin oleh Barret Dan beranggotakan Tifa, Jesse, Bex, dan Wedge Untuk meruntuhkan Shinra Terus Shinra itu apa bang? Well, Shinra sendiri adalah sebuah perusahaan besar Yang menguasai Midgar Yang juga di sisi lain menghancurkan Midgar Dengan menghisap spiritual energy yang disebut Mako Dalam perjalanannya membantu Avalanche Cloud justru malah dihantui oleh kedatangan sosok dari Zephyroth Seorang high rank soldier yang memiliki masa lalu misterius bersama Cloud Cloud juga bertemu dengan Aerith Si penjual bunga yang ternyata menjadi incaran dari Shinra Company ini Yang membuat petualangan sederhana Cloud menjadi sebuah perjalanan yang sangat emosional Turn-based RPG Yap, itulah combat system pada game originalnya Dimana kita akan melawan musuh secara bergantian Dan berujung lebih terasa strategik daripada action Selain memang trend pada masanya Turn-based pun dipilih sebagai sebuah gameplay mekanik pada sebuah game RPG pada masa itu Karena keterbatasan teknologi juga Maka pada remake-nya kali ini Final Fantasy VII Remake menawarkan sebuah gameplay mekanik yang lebih modern tentunya Sebuah gameplay yang jujur aja gue gak sangka akan dieksekusi se-apik ini Gabungan antara hack and slice ala Final Fantasy XV yang terasa sangat fluid dan stylish tentunya Dikombine dengan fitur Active Time Battle atau ATB yang membuat kalian para pecinta turn-based Setidaknya bisa merasakan sensasi turn-based dengan adanya mode ini Penggunaan materia sebagai komponen pun masih diterapkan seperti versi originalnya Dimana setiap materia memiliki sifat yang berbeda-beda Dan setiap senjata maupun gear yang kalian miliki juga memiliki materia slot yang beragam Sehingga membuat eksplorasi skill menjadi sangat menarik disini Kalian juga bisa meng-upgrade senjata kalian dengan cara yang sangat mudah dimengerti Dan setiap senjata nih memiliki action point yang bisa kalian spend masing-masing setiap senjatanya Sehingga tidak membuat kalian kesulitan untuk bisa mengeksplor bermacam senjata pada satu gameplay saja Boss fight pada game ini juga bisa menjadi ajang untuk kalian bereksperimen materia dan berbagai elemen yang tersedia Seperti fire, ice, lightning, dan lainnya Gue sangat menyarankan adanya satu karakter yang membawa assess matter ya Untuk dapat melihat statistik musuh agar lebih mudah kalian kalahkan Selain combat yang menarik Final Fantasy 7 Remake pun menyuguhkan grafis yang super cool Dengan saiznya yang 100GB Tentunya tidak heran bahwa Final Fantasy 7 Remake ini punya visual yang oke banget Dengan penggambaran kota yang jujur sejujur-jujurnya nih Jauh di atas ekspektasi gue Terlepas dari banyaknya komplain mengenai tekstur di beberapa spot yang terlihat kurang baik Tetap aja gak bisa dipungkiri Kali ini Square Enix berhasil membuat gue terbuai Dengan penggambaran kota dan detail-detailnya NPC-NPC yang tersebar pun disetup dengan sangat baik Sehingga bisa memberikan feel yang sangat dalam akan keadaan Apa yang sedang dirasakan oleh para penduduk Midgar Mulai dari anak-anak kecil yang sedang bermain Sampai orang-orang yang berkerumun Sambil berbincang mengenai kondisi Midgar Dan isu-isunya Sungguh menurut gue inilah salah satu hal kecil Yang bisa membuat sebuah video game terasa lebih asik saat dimainkan Ditambah dengan side mission yang juga tepat takaran Membuat menghabiskan waktu untuk side mission Justru gue tunggu-tunggu di game ini Dengan adanya beberapa mini game Dengan metode gameplay rhythm Yang juga memberikan warna tersendiri Belum lagi scoring dan voice act pada game ini Yang bisa dibilang salah satu Yang terbaik yang pernah gue mainin Membuat setiap momen action maupun cutscene Terasa sangat emosional Dan surprisingly guys Gue jatuh cinta dengan English voice actnya Yang dieksekusi dengan teramat baik disini Membuat momen menonton cutscene sama sekali tidak menjenuhkan Semua perpaduan itu membuat Final Fantasy 7 remake ini Dapat memenuhi hasrat nostalgia gue Sekaligus memberikan experience baru bagi pemain baru Maupun pemain lama kayak gue Dan sedikit tips nih dari gue untuk menikmati game ini ya Kalian harus siapkan waktu yang sangat amat santai Dan gunakan headphone atau sound system terbaik yang kalian punya Untuk dapat merasakan keutuhan experience dari game ini Dan kesimpulannya Final Fantasy 7 remake adalah wajah baru sebuah game remake Yang tidak hanya mengandalkan nama besar dari originalnya Tetapi tetap memberikan hal-hal baru Baik dari segi gameplay experience maupun dari pengalaman cerita Yang membuat pemain lama yang mencintai game ini Akan lebih mengerti hal-hal yang mungkin saja Tidak terbahasakan dengan baik pada seri originalnya Maka wajib main merupakan kata yang paling tepat Buat kalian semua yang mengaku suka dan cinta dengan Final Fantasy 7 Dan kata wajib coba Itu juga tepat banget buat kalian Yang sama sekali belum pernah coba game yang satu ini Jadi disini gue agak tidak terlalu setuju Bahkan tidak setuju ya Kalau Final Fantasy 7 remake ini Hanyalah disebut sebuah remake biasa saja Karena apa? Karena Final Fantasy 7 remake Dan 5 tahun masa developmentnya Berhasil menjadi sebuah remake yang melampaui ekspektasi At least untuk gue pribadi Dengan segenap rasa dan cinta yang begitu terasa dalam setiap detiknya Membuat Final Fantasy 7 remake Menjadi one of the best video game remake ever happened Versinya si anak tua Well gitu aja mungkin dari gue dituang Soal untuk quick reviewnya yang datangnya mungkin sedikit telat Tapi well gue enjoy banget the game dan bener-bener berhasil membawa nostalgia Dengan sensasi yang baru So thank you Square Enix untuk suguhan nih kali ini Gitu aja dari gue dituang saja Jangan lupa untuk subscribe channel saya anak tua Kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin Jangan lupa juga buat like, comment Dan yang paling penting adalah share Karena berbagi itu indah teman-teman Jangan lupa juga buat follow instagramnya anak tua di atanaktua underscore Dan merchandise-nya di atplyo original Dan buat kalian yang mau nanya-nanya Langsung sama gue boleh follow juga instagram gue di at di towangsa Oke gitu aja Play original, bangga main original Dan jangan lupa berjukur Bye-bye Really? What's weird about it? Nothing Just that you were the same rank Huh? As who? The first guy I ever loved Oh Wow Your eyes You You You